bismillahirrahmanirrahim 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 di kesempatan kali ini saya sedang memasang ini ini memasang water heater atau pemanas air untuk masak air untuk kegunaan bilik mandi disini saya berada di atas pelapon ataupun di atas sling oke saya akan jelaskan sedikit tentang water heater ini ataupun pemanas air atau pemanas air yang menggunakan elektrik atau menggunakan current ini merknya atau brandir rim dan ini adalah filter dia atau penapis atau saringan untuk air masuk dan air keluar dan disini ditulis up maknanya up ini adalah di atas jadi maknanya ini harus berada di atas seperti ini yang warna merah ini adalah air keluar dan ini saya gunakan rantai ini karena di blackhead ini tidak ada pengunci dia pengunci dia tak betul tangan yang jenis rim ini kadang-kadang macam ini yang merk dia rim tapi kalau yang biasa kita pasang adalah uven uven bagus dia semua complete dia punya blackhead dengan pengikat dia tapi yang rim ini kadang-kadang dia macam ini jadi saya gunakan alternatif untuk mengikat pakai rantai seperti tadi kita lihat agar tidak bergoyang kanan ok saya jelaskan ini adalah tangki tangki ini air keluar tangki kemudian ini air pipe ini akan disedut atau disedut kemudian ditolak dengan pump ataupun pipa dorong atau bukan pipa dorong ya pumpa dorong kemudian di sini air keluar dia nah di sini lah kita nanti akan sambung dia punya point masuk ke warna biru ini air sejuk ya ok kita mulakan dengan pemasangan ini dulu dia punya filter penapis air atau saringan dia agar yang masuk ke dalam tabung air pemanas ini tidak kotor dan yang keluar pun tidak kotor ya jadi macam itu ok dan kita mulakan dengan meletakkan seal di sini kita letakkan sis di sini sebenarnya di sini ada sudah ada rubber atau getah cuma saya tak nak nanti nak buka dua kali jadi saya letakkan silitep sekali dengan gam biar nanti bagus tak bujuk seperti ini kemudian kita ikat pengikat ini pastikan pengikat ini kalau dah ada rubber tak perlu kuat sangat lah sebab dia ada getah ring dia getah untuk mengelak bujuk kita cukupkan dengan cukup ketat biasa saja dulu dan kemudian kita ikat yang filter yang warna biru atau hijau biasa biru ya biru ini adalah hilat atau air masuk nah kita pasang nanti seperti ini yang merah ini air panas jadi masuk air sejuk kemudian keluar itu yang warna merah itu nanti di air sudah panas jadi panas sangat memang panah lah nanti selepas air keluar itu nanti akan kita alirkan ke bilik tandas ataupun bilik mandi kemudian kita join dengan mixer kita campur dengan air panas dengan air sejuk mungkin next time nanti videonya kita saya akan buat oke kita ekat ini dulu sebenarnya ini untuk sambungan ini tapi ini nanti kemudian baru kita ekat kita ekat yang dia punya jackwall dulu dia punya jackwall untuk penahan panas agar tidak keluar ke pipe yang sejuk atau ke inlet dia oke untuk pemasangan high pressure nanti sebab ini ada pump ya ada pipa pompa dorong kita harus gunakan gam untuk mengikatnya agar maksimal nanti hasilnya tidak pucuk sebab ini high pressure mungkin dalam setengah horsepower dia punya kekuatan biasa setengah horsepower atau satu horsepower kalau satu horsepower pun sudah besar lah untuk rumah yang jenis rumah biasa untuk tiga bilik dah cukup lah setengah horsepower pun sudah cukup untuk menolak air sudah cukup nah ini yang saya masukkan adalah jackwall ini fungsinya penahan yang untuk air itu tidak keluar balik ke air sejuk air panas tidak keluar balik ke air sejuk dan ada satu pin fungsi dia adalah bila dalam tabung itu terlebih panas dia akan secara otomatik push keluar dia punya panas dia agar dia berkurang oke kita lanjutkan dengan penyambungan inlet air masuk oke eh untuk air masuk biasa kita gunakan pipe bbc tapi untuk yang bagus dia jangan letakkan pipe bbc itu terlalu dekat dengan inlet dengan segwire jadi kita eh gunakan pipe eh kita pakai biasa pakai stainless stainless pipe atau water pipe untuk stainless steel ya karena biasa kita untuk berjaga-jaga bila fungsi daripada segval ini agak rosak sedikit dia air itu tidak mengenai atau memanasi pipe yang kita gunakan sebab kalau kita gunakan stainless steel atau pipe yang tahan panas dia akan boleh tahan lah jadi dia tidak akan bojo dan untuk agak jarak dia lebih kurang satu kaki setengah dah dah cukup lah antara inlet dia dengan pipe bbc untuk kita sambung dengan pipe yang jenis tembaga popo ataupun stainless steel sebenarnya untuk air panas ini bermacam-macam pipe boleh digunakan tapi di syarikat saya atau company saya biasa kita gunakan stainless steel pipe dulu kita gunakan pipe tembaga atau kopo sekarang kita gunakan stainless steel yang kualitinya lebih bagus daripada kopo sebab kopo itu kadang-kadang kalau udah lama dia akan keluar putih-putih kemudian berkarat sedikit karena kena air terus-menerus kemudian akan lubang jadi kalau kita gunakan stainless steel kita akan boleh tahan sama dan ini tip saya untuk menyambung antara cincin pengikat nih biasanya dia agak longgar sedikit ya dia agak longgar sedikit jadi saya letakkan sling tap di pipe dulu kemudian kita akan masukkan cincin nanti seperti tadi di video awal tadi tapi nanti saya akan tunjukkan lagi macam mana cara dia agar pengikat itu nanti akan solid tidak wujud oke kita lanjutkan dengan pengikatan pengikatan seperti ini kita harus menggunakan dua alatnya satu player atau dua six panel atau dua player untuk mengelak daripada yang sudah diikat atau sebelah dia itu akan berpusing jadi kita kita gunakan dua alat kadang-kadang kita perlukan tiga yang jadi karena ini macam saya punya nut pengikat dia senang berpusing-pusing jadi kita perlu menahan sebelah atau di sebelah lagi untuk dia agak tidak berpusing nah seperti ini yang saya gunakan tadi kita lekatkan sling tape dulu baru kita masukkan cincin baru kita tambah lagi sil tape nah ini fungsinya untuk mengelakkan daripada kebocoran sebab kadang-kadang base stainless ini pun tak rata juga kadang-kadang dia pembuatan pabrik dia atau kilang dia itu ada kadang-kadang ada sedikit miss ya jadi kita kita cuba untuk menghantik isi pasir agar nanti kalau ada macam itu kalau kita letak sling tape itu tak jadi bujolah ok untuk mengikat kuat atau mengetatkan ataupun mengencangkan nut ini kita perlu kuatkan dulu memang perlu kuat lah kemudian sisakan sedikit untuk berjaga-jaga bila nanti masih ada kebocoran nanti kita boleh menambah ikatan dia sedikit jadi jangan dihabiskan sampai terlalu kuat kadang-kadang itu kalau dah kuat sangat itu kalau dia punya masih ada bujol kita tak boleh cuba kuatkan sedikit jadi kita sisakan sedikit untuk kita nanti berjaga-jaga bila masih ada bujol atau bujol sedikit menetes ke atau ada sedikit basah nanti kita boleh ikat sedikit seperti ini cara mengikat dia kita harus menahan salah satu di sebelah dia akan tidak menggoyang atau tidak mengusing baik yang di sebelah lagi seperti tadi bila kita dah pusing itu kadang-kadang sebelah lagi kita berpusing untuk pemasangan pipe ini kita biasa yang dulu di tahun-tahun dulu biasa dia orang pakai copper ya atau pipe tembaga kemudian dan apa lagi dia pakai BBC yang ada aluminium dan bagi kita kita biasa gunakan yang ini selepas copper kita gunakan steel karena kualitinya kualiti dia lebih bagus cuma dia pemasang agak sudah sedikit dan cara penyambungannya tapi kualiti dia baik memang oke kekuatan nah oke untuk pipe ini kita dah siap pasang seperti ini bentuknya dan disini kita pastikan kita letak stop it ataupun handle ataupun stop cock ataupun stop crown nah ini yang saya masukkan kita masuk ini dia punya filter kemudian masuk ke air sejuk kemudian nanti dia keluar air panas selepas masak jadi nanti kita sambung ini untuk air keluar dia oke kita mulakan dengan penyambungan untuk air keluar atau air panas nah disini di pipe ini kita sudah mulai air itu mulai keluar dengan air panas memang betul-betul panas lah nanti nanti selepas itu baru kita akan join dengan mixer yang di bilik tandas ataupun di bilik mandi inilah kerja kalau di atas pelapon atau di atas ceiling yang kadang-kadang tempat ini sempit jadi saya nak pergi belakang pun tak boleh kerana ada lubang di depan pun dah sempit ada tangki dan macam-macam jadi kadang-kadang tu agak sempit kita buat kerja yang tempat dia di atas ceiling ataupun di atas pelapon ok kita mulakan dengan ini kita sambung lagi dengan pipe stainless steel nah seperti ini nanti ini stainless steel lah ini bukan BBC ya bukan pipe ini adalah stainless steel butter pipe nah ini trik yang saya gunakan tadi ya kita lekatkan selintik sedikit dulu kemudian kemudian kita masukkan cincin dia jadi biar dia ketat kemudian kita balut lagi dengan ceiling tape nah dan pastikan letakkan gam ya jadi kita letakkan gam nanti ok kita ikat lagi satu seperti tadi kita letakkan ceiling tape dulu kenapa saya berpusing terbalik dengan yang biasa saya lakukan untuk mengikat ceiling tape di nut nut yang lain sebab ini nanti bila kita ikat nut itu akan berpusing di ke kanan ya jadi saya ikutkan dia punya pusingan atau putaran itu ke kanan karena nanti dia akan lebih ketat atau lebih bagus nah pastikan masuk betul masuk habislah kalau boleh jadi kita ketuk sedikit kemudian kita letakkan pipe untuk penahan pengikat daripada kita letakkan six panel atau custom agak susah jadi kita letakkan pipe sementara dulu untuk mengikat nut ini agar senang kita nak ikat dia nah seperti ini ok selepas itu baru kita letakkan gam dia punya ceiling tape ini baru kita masukkan nick kemudian kita ikat dia kita cuba pastikan pengikat sebelah itu boleh ngam ke tidak ok saya akan jelaskan apa fungsi daripada water heater ini water heater ini gunanya untuk mencampur air sejuk dengan air panas nanti untuk kegunaan kita mandi mandi dengan shower mixer dan juga mandi dengan batap yang ada mixer dia jadi nanti kita di bilik tanda itu kita akan pasang mixer yang boleh mencampur antara air sejuk dengan air panas yang kita buat ini dan untuk tekanan dia kita harus sama ya air sejuk dengan air panas yang kita pasang water heater ini harus satu lining satu tekanan ya jadi kalau air keluar itu bila bercampur nanti kita akan sama pressure sama tekanan jangan tak sama jangan air sejuk kita gunakan pump air sejuk panas kita gunakan main pipe jadi tak boleh jadi kalau air sejuk kita gunakan pump ataupun pompa dorong air panas pun kita sama kita gunakan dengan pump dan juga pompa dorong yang satu satu jurusan satu grup jangan asing asing jangan jangan tak sama dia punya pressure jadi kita harus samakan dia punya pressure tekanan dia agar nanti pencampuran air itu akan seimbang tidak tidak berbeda kekuatan dia dia akan panas terlalu panas ataupun terlalu sejuk jadi kalau tekanan dia sama dia akan imbang berapa kita nak campur dia dia akan sama air sejuk dengan air panas oke saya sekarang di tahap akhir penyambungan di pipe air keluar yang air panas sebenarnya saya dah pasang sampai air panas sampai ke bilik tandas cuma saya tak sempat ambil videonya seperti ini dah tinggal yang poin hujung saja baru kita nak buat video yang masuk ke dalam bilik bilik tandas itu yang ke tempat mixer itu saya memang tak sempat 2 hari tak sempat buat video jadi saya sempatkan buat video yang untuk pemasangan water heater atau air panas air untuk kegunaan bilik mandi ataupun bilik tandas dan ukuran yang saya pasang ini untuk 50 liter yang untuk 50 liter memanaskan air dalam kisaran 50 liter jadi untuk boleh digunakan untuk 3 sampai 4 bilik mandi kita boleh supply dalam 3 sampai 4 bilik mandi untuk 50 liter ini ok kita pastikan semua pengikat ini atau semua nut ini dah kita ikat dengan kuat semua kita cek kita pastikan semua sudah ikat kuat baru nanti kita baru tes dengan kita buka pump ok dah siap nah seperti ini guys ini dah siap ok nanti saya akan tunjukkan macam mana dia berjalan disini seperti ini ini masuk topo kemudian masuk ke air sejuk kemudian dimasak ke dalam kemudian keluar air panas terus dan dibagi ke beberapa bilik tandas atau bilik mandi untuk dicampur dengan mixer shower atau mixer tap nah seperti ini seperti ini pastikan nanti kita akan sambung panas ke tempat lain ini 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 yang saya pastikan gunakan stainless pipe ok air ini datang dari tangki ini tangki kemudian kita sambung inlet ke dalam masuk kita hisap dan kita tolak pakai air pump pump atau pipa boba dorong kemudian keluar satu handle atau stop keran agar fungsinya untuk melihat automatic pump itu berfungsi atau tidak kemudian kita sambung ke tempat bilik-bilik air sejuk bilik-bilik semua bilik tandas air sejuk atau bilik mandi dan kita buka satu tea untuk masuk untuk memanaskan air ini kita sambung ke water heater jadi ini bad steel ini memang kualiti tidak bagus ok semoga video ini bermanfaat dengan apa yang saya jelaskan semoga faham kalau kurang faham boleh tanya-tanya di kolom komentar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di next video dadah selamat menikmati selamat menikmati